Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan kembali mereview Lanyes akhirnya gue bisa nge-spell speaker ini dari yang awal gue nge-spell Lanyes terus banyak yang protes, bang salah spellnya gue benerin jadi Lanyes, salah lagi dan akhirnya gue tau Lanyes seperti itu lah ya, kurang lebih tapi kalau masih salah lagi, yaudah gue gak tau lagi deh ini adalah S105 ini salah satu speaker yang sebenernya udah lama sih Lanyes ini keluarin ya jadi ini speaker kere-kere juga bisa gue bilang karena harganya juga terjangkau 140-170 ribuan range harganya gimana dengan kualitasnya? langsung aja kita bahas ini dia Lanyes S105 oke, untuk spesifikasinya sebenernya ini bukan yang terbaru karena seperti yang gue bilang ini tuh keluarnya udah cukup lama bluetooth versionnya masih 4.2 yang memang cuma ketinggalan satu generasi sih dari yang paling baru sekarang bluetooth 5 selanjutnya power outputnya 5W standar untuk speaker segede gini ya ini termasuk mini sih selanjutnya dia mempunyai baterai tuh 1200 mAh terus inputnya juga udah lumayan lengkap dan yang lumayan spesial nih disini udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX7 jadi kalau kalian lihat ini tuh kayak mini-nya S108 ya jadi kayak bentuknya tuh mirip cuman dibuat kecil aja dan langsung aja kita bahas mengenai build quality dari Lanyes S105 ini seperti yang kalian lihat gue juga pernah bahas mengenai S108 kalau gue suka build quality-nya apalagi di S105 ini berdasarkan harganya yang cuman 140 ribu gue sih suka banget dengan build quality-nya ini kayak full rubber kayak kesannya tuh kuat banget aja kalau kalian pakai outdoor kalau kalian pakai ibaratnya tuh buat naik gunung dan lain sebagainya ini tuh oke banget build quality-nya terus ada buat gantungan tali disini dan ini tuh lumayan rapih ya lubang-lubangnya kalian lihat untuk varian warnanya tuh lebih banyak nih daripada S108 kakaknya ini tuh ada ini yang gue punya tuh abu-abu ada yang hitam merah biru kalau gak salah jadi silahkan kalian googling tapi ini varian warnanya tuh ada lumayan terus kalau kalian bingung bedanya S105 sama S205 yang beda tuh cuman S205 itu ada NFC-nya jadi kalau kalian pakai fitur NFC jadi mendingan kalian beli yang S205 kalau gue sih gak pakai dan secara personal opini gue pribadi gue lebih suka bentuknya di S105 ini bagian depannya ini bahannya biasa metal grill gitu ada tulisan LAN YES-nya bawahnya ada tulisan-tulisan juga ini khas LAN YES banget ya font-nya sama tulisannya juga sama ada kapasitas baterainya dan lain sebagainya terus belakangnya juga lagi-lagi sama nih sama S108-nya ada kayak pasif radiator motor bus-nya yang kayak kuat banget nih bahan tengahnya tuh kayak karet tebel gitu jadi secara looking sih gue berharap ini tuh kayak kuat banget memang buat kalian pakai kotor atau berantakan gitu ini ada input-inputnya kita buka kita lihat inputnya tuh ada microSD sama ininya masih menggunakan microSD untuk chargingnya sebenarnya sayang ya microSD sebenarnya kalau gue pribadi gue lebih butuh auxiliary tapi mungkin banyak juga orang yang menggunakan ini tuh langsung colok microSD jadi bener-bener bisa dipakai style terus-terusan buat kalian kegiatan sehari-hari overall untuk build quality-nya bagus seperti yang gue bilang ini atasnya ada tombol-tombol nih cuma ada 1, 2, 3, 4 tombol simple ya jadi gue suka dengan build quality si LAN YES- S105 ini tapi gimana dengan sound quality-nya jadi sebelumnya gue akan memutarkan sound sample dulu dari LAN YES-S105 ini jadi make sure kalian menggunakan headphone or earphone kalian supaya mendapatkan hasil yang lebih baik selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi intinya buat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton